Halo para lilike, jumpa lagi dengan sapi dan janet sapi akan masak apa hari ini? dipirsani saja cus 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 gue gawe resep kali ini pertama lilike kudu ngurupkan dulu oven ya karena ini gawe ini cepet banget jadi ini dari awal lilike kuduis ngurupnya oven disit terus kedua lilike njiot mangkok ya terhasil aja nge ke dalam mangkok kita pecototkan dulu ini apa? jadi ini margarin, banyaknya kira-kira margarinnya pun terus saya juga ngelebohkan susu kental manis udah, cukup ini segini saja terus ini diublek-ublek nah lilike kuduis cukup susu kentalnya karena margarinnya suara pikat-pikat maning ya udah lumayan encer begini terus kalau sudah begini, yaudah singkirkan disit munggah cus kemudian jiyot piring ke dalam piring kita lepokan dulu apakah jenangnya? roti tawar, jijik-jijik baik terus roti tawarnya akan kita olesi ngangguk margarin sih mesti campur ngangguk susu-sulik ini katus niki nge gilik jaman siliknya nyong gemin ya raman nyong, rama waslam sering banget membelikan saya makanan begini apakah enak sapi? menurut saya enak banget anak-anak yang anu kaki waslam pada seneng panganan kayak gini ya udah, ini sudah di olesi margarin terus waliknya juga wislik, kalau sudah begini sekarang ini akan saya potong-potong ya nyonggul yang ketokan, mau gunting balik main gampang gini ya nah begini saja main rangil-rangil terus lik, roti tawar ini kita jejirkan di loyang begini ya nah, jejir-jejirkan saja terus lik, lakukan begini hingga roti tawar ini entong gilik, masalah di dolesi kapeh terus ditukul-tukul ya terus lah jeng, saya akan mengepiur-piurkan gila pasir ini boleh satu sisi, boleh dua sisi seterah sesuaikan dengan selera masing-masing mawon berhubung saya yang gak suka manis-manis banget jadi ini saya cuma satu sisi saja gila ovennya nyong, nganggur suhu satu swidak klik, ini rencananya saya akan memanggang selama lima last tekan rong puluh menit dan saya menggunakan api bawah jadi ini aku lilikin, bisa juga menggunakan oven tangkering dan ini lik, pembahasan sudah setengah jalan ya terus ini akan saya balik dulu tuh lik, yang bagian bawah sudah kering karena kita cuma menggunakan api bawah top, jadi ini kudu dibalik ini kelilik yang kau nganggur api atas bawah ya rasa perlu dibolak-balik kayak gie gie wis di balik-balik, sekarang kita langsung otw ke oven maning ya lik ya 10 menit maning gie, harap terpanggang gie lik, pembahasan wis dipanggang selama rong puluh menit gisi panas ya sekarang akan kita lihat kemerpes apa orang gie nah, tuh ya, bagus ya semisalnya lilik kewis panggang rong puluh menit ke rong mateng anu rong atas maksudnya berarti gw ovennya kurang panas ya wis di panggang maning nanti coklat-coklat seperti ini ya orang kemudur rong puluh menit rong puluh menit juga gak masalah gie dan gie lik, bahasan wis dipanggang nanti kemeripik seperti ini ya ini tuh berarti dati wenteng banget hmm sungguh-sungguh endol dan gie mentega nih kerasa sekali hmm monggo silahkan dicoba ya lilik ya sekarang anaknya biung tirasin pesek yun pamit rumin sampai jumpa di video berikutnya salam oblek oblek cus hehehe hmm monggo silahkan Sampai jumpa.